membeli kompresor senilai 5 juta tunai nah ini kita input pembelian aset tetap ini nah disini kita harus pilih nah disini sebelum ini kita harus input kompresor namun sebelumnya kita harus pilih kelompok harta tetap disini kita tulis kompresor kelompok harta tetap kita belum ada kita bikin dulu kelompok harta tetap ini ini adalah peralatan peralatan tentu umur ekonomisnya beda dengan kendaraan jadi ini let's say umur ekonomisnya 5 tahun kemudian ini hartanya adalah akun harta mesin dan peralatan kemudian akun akumulasinya akumulasi mesin akun depresiasinya adalah penyusutan mesin dan peralatan kita simpan setelah itu kita ulangi pilih disini lagi kita tulis kompresor dan disini kita pilih yang tadi peralatan nah ini harganya mesinnya tadi 5 juta kemudian nilai residunya kemudian nilai residunya misalkan 1 juta kita gak pakai PPN misalkan dan ini mengurangi kas utama begitu kita simpan sekarang kalau kita lihat ini kita punya kas 20 juta tadi tinggal 15 juta dan di neraca kalau kita cek sekarang kita punya punya aset aset mesin ini bertambah 5 juta rupiah jadi semua jurnal otomatis akan dibuatkan oleh biar counting kita lanjut ke transaksi berikutnya